Ini saya ada contoh, karena saya PPT-nya belum saya siapkan, ya langsung saja saya tulis di mood ya. Ini ada elektrosintesis, ini yang sudah pernah saya lakukan, meskipun beberapa tahun yang lalu, tapi insya Allah saya masih ingat. Nah, ini saya gambar, ini ada pejananya, kemudian ini ada pelarutan elektrolit-nya. Ini ada anoda, ada katodanya, itu adalah plus, katoda itu min. Ini dihubungkan oleh sebuah power supply. Anodanya menggunakan karbon, katodanya juga menggunakan karbon. Pelarutannya, ya, itu menggunakan KMNO4, ya. KMNO4, ini, ya, dengan pengkondisi H2SO4, ya. Nah, gini. Tapi reaktan utamanya itu adalah KMNO4-nya. Nah, ini jadi ceritanya ini adalah kita ingin mensintesis MNO2, ya, dari KMNO4 secara elektrolisis, ya. Nah, gini. Berarti kalau seperti ini, bagaimana, ya. Nah, ditulis saja, ya. Berarti reaksi ionisasi, ya, reaksi ionisasinya, berarti KMNO4, dia menjadi K plus ditambah MNO4-2. MNO4-nya, ya, ya, MNO4-2 itu enggak ada. Nah, ini. Nah, kemudian, saya tulis bawahnya, ya, ya, ini anoda, ya, anoda, ya, anoda itu kan terjadi reaksi oksidasi, ya. Ini berarti, ya, ya, ini berarti anodanya MNO4-. Jadi, Bentar, ya, disini ada peran katalis, ya. kalau tidak salah reaksinya gini ini ada peran katalis saya tulis yang rapi MnO4 min ditambah H2O kemudian ini menjadi dikatalisi oleh H2SO4 menjadi MnO2 ditambah OH min sebentar wow, keliru ini ya turun, ini katoda ya, sorry ini bilan oksidasinya turun katoda ini reduksi Bapak kok tahu ini reduksi ya kalau disini kan Mn-nya berapa Mn-nya kan disini plus 7 Mn-nya disini sama dengan plus 4 turun kan ya turun karena ada K karena K itu golongan pertama maka dia digantikan oleh air A2O jadi O2 ditambah 4 H plus ditambah 4 elektron min setara kan yang atas elektronnya yang atas belum ada elektronnya yang setara ya, kasih gini O-nya sudah 4 H-nya 2 Mn-nya 1 ya Mn-1 kiri Mn-1 kanan Mn-2 berarti elektronnya disini ya saya tambahkan disini aja ya nanti gak harus lagi repot nanti ya eh kok 2 sih 1 ya nah, udah kan ya setara nah ini nah anode disini terjadi oksidasi oksidasinya itu taunya dari oksigen oksigen disini kan 2 Mn oksigen disini berapa oksigen disini ya ini 0 naikkan ya nah ini nah berarti reaksi totalnya reaksi totalnya ini jadi elektron yang atas ini 4 ya berarti yang yang atas ini kalikan 4 nah ini kalikan 4 ini sudah 4 elektron ini sudah 4 elektron kalikan 1 ini jadi 4 4 apa tadi aminu 4 Mn 4 Mn ya ditambah 2 ini ini H2O ini H2O atas juga H2O ya berarti 4 ditambah 6 ya berarti ditambah 6 H2O 6 H2O ya terus jadi nah ini jadi MnO2 4 4 4 MnO2 ditambah 8 OH min 8 OH min ditambah 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 O2 ditambah 4 H plus ya ini disederhanakan lagi jadi 4 MnO4 min ditambah 6 H2O menjadi 4 MnO2 ditambah 4 H2O ditambah sisanya kan berarti 4 OH min ya ditambah O2 nah ini H2O nya bisa dicoret coret ya coret ini kan habis ini tinggal 2 ini berarti jadi langsung disempurnakan aja ya K nya dimasukkan ya berarti jadi K MnO4 lupa ini K nya dari mana K nya dari yang atas tadi ini K nya kan masih ada karena dia digantikan oleh air ya K MnO4 plus 2 H2O ya kemudian jadi 4 MnO2 plus nah kiri ada K kanan yang ada K juga berarti ini 4 K OH plus O2 O2 nya cuma 1 saya cek ya sebelah kiri O2 nya 4 x 4 16 16 ditambah 6 22 sebelah kanan 8 ditambah 8 8 ditambah 8 16 16 oh ini kurang ini ya 3 ya berarti ini 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 3 ya kita cek lagi apakah sudah setara 4 ditambah 2 6 oh ini ada 4 ya sorry 16 18 6 10 ya pas ya pas setara semua hanya hanya ada 4 O nya ada 16 K nya 4 N nya 4 ya pas ya ini berarti ini reaksi akhirnya ini elektrosintesis ya nah sekarang kita buat analisanya kalau seperti ini parameter-parameter yang bisa dihitung itu apa saja yang pertama itu adalah E0 E0 selnya ini berapa karena ini proses elektrolisis saya menebak pasti E0 selnya itu pasti negatif ya ya E0 E0 sel ini pasti negatif ya karena apa karena elektrolisis kita coba nanti kita cocokkan ya elektrolisis kan berarti dia tidak spontan tidak spontan nah ya bagaimana ini cara menghitung E0 selnya E0 selnya berarti kalau seperti ini E0 katoda dikurangi E0 anoda panel katoda ya ini kita cari ya di ini ya kebetulan saya di Google Play di Google Play Store itu kan ada aplikasi nah apa ini namanya ya Vortex Vortex Select ya ini aplikasi ada direct voltanya ya ini bisa dibuka MnO4 jadi MnO2 ada tangga ini oh ada ya ini ya plus ya plus 0,59 ya dikurangi E0 anoda oksidasi air oksidasi air 1,23 nah ini ya berarti E0 selnya nah ini di total aja 0,59 dikurangi 1,23 min 0,64 top nah ini kan sudah kelihatan negatif ya berarti dia reaksinya tidak spontan menurutkan ya dugaan saya di awal tidak spontan karena E0 sel kurang dari 0 ya E0 selnya negatif ya nah gini kemudian selain E0 itu kan ada Ereal ya Ereal itu yang diukur dengan persamaan Erance itu Ereal sama dengan E0 ini pakai plus atau min ya saya kok tak lupa ini pakai min ya pakai min RT T per nf ya kalikan plenki nah ini nah ini ini Ereal saya singkat Er gitu aja ya terus nyungkapin aja E0 ya min 0 C 8,31 ini ya 8,31 ya 8,31 ya T nya misalkan katakanlah dia pada suhu ruangan 25 berarti 273 ditambah 25 sama dengan 298 per n n nya berapa n itu merupakan jumlah elektron ekivalen ya jumlah elektron ekivalennya kita lihat reaksinya di atas kali 4 berarti jumlah elektron ekivalennya sama dengan 4 ini mengapa 4 ya ini karena karena elektron apa ya istilahnya itu setara ya setara pada pada jumlah 4 F nya 96 500 ya nah ini sekarang ya lengki lengki itu maksudnya apa ya lengki itu bisa didefinisikan sebagai itu adalah ya ini sendiri itu adalah konsentrasi ion prodat ya 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 lengki itu merupakan konsentrasi ion product ya ya baru konsentrasi ion reaktan ya nah ini namanya persamaan nerans ini langsung aja ditulis ya kalikan leng ya konsentrasi ion productnya berapa konsentrasi ion productnya lihat reaksinya tadi disini ada A plus ya A plus ya berarti kan PH ya karena PH nya ya PH nya itu sama dengan 1 ya berarti memang reaksi pembentukan MnO2 itu bisa terjadi kalau PH nya 1 ya PH 1 berarti nah ini kan karena ion kuat kan ya PH itu kan men log konsentrasi H plus ya sama dengan 1 ya maka konsentrasi H plus sama dengan 0,1 masih ingatkan ya tim tag ini tulis ya disini 0,1 kemudian konsentrasi ion reaktan yang ditanyakan ion ya bukan bukan zat lain ion konsentrasi ion reaktannya disini MnO4 min MnO4 min ini berarti berapa ya misalkan saja ya misalkan saya menggunakan misalkan saya menggunakan MnO4 konsentrasinya berapa ini ya katakanlah saja 0,2 molar ya jangan begini nanti MnO4 ya menjadi K plus menambah MnO4 min ya ini 0,2 molar nah ini 0,2 molar sini kan juga 0,2 molar ini kan ya tulis yang 0,2 0,2 ini Nolnya Nolnya tadi sudah dapat berapa Nolnya min min 0,64 tulis saja min 0,64 nah ini udah ya kita hitung bersama yang pembagian ini kita selesaikan dulu ya biar enggak bingung ini R sama dengan min 0,64 dikurangi 8,31 kalikan 2,98 ya bagi 4 ya bagi 96 500 nah ini dapat 0,006 4 6,42 saya bulatkan ya kalikan nah ini kurangnya kita hitung ini kan berarti setengah ya pulang setengah pulang 0,5 ya pendapatnya negatif negatif 0,6 9 3 ya ini nah us hitung ya min sama min jadi plus ya berarti 0,64 0,64 ini yang dalam kurung selesaikan dulu ya 0,00642 kalikan 0,693 dikurangi oh jadi plus ya min sama min plus 0,004449 1 0,61 wes wiroi capi 0,64 dikurangi 0,64 ada minusnya ditambah 0,004449 min 0,61 min 0,63 555 0,9 wad nah wes nah ini jawabnya periwanya berarti ini selnya kan tadi ketemu min 0,64 Rielnya dapat min 0,63 55 sekian berarti ya ini jadi pengaruh pengaruh dari konsentrasi mana tadi kumusnya nah ini ikan pion produk per pion reaktan artinya apa kalau gini berarti artinya gini angka ini itu ada maknanya karena ini kan prosesnya kan elektrolisis kan karena ini prosesnya elektrolisis ya E-Rielnya dapat 0,63 55509 wad ya ini berarti berarti maknanya reaksi elektrolisis ini bisa berlangsung jika potensial minimalnya maksudnya gini reaksi elektrolisis ini bisa berlangsung dengan reaksi yang diinginkan kalau voltase yang digunakan itu minimal 0,63 555 0,9 volt saya tulis bawahnya sini berarti reaksi ini bisa berlangsung sesuai dengan yang diinginkan jika potensial minimal potensial listrik ya maksudnya potensial listrik minimalnya 0,63 555 0,9 volt 6 ini kalau voltase elektrolisis yang digunakan kurang dari ini nanti reaksinya tidak bisa terbentuk nanti maknanya gini kesimpulannya gini jika T kurang dari real ya potensial yang digunakan kurang dari potensial yang digunakan kurang dari potensial realnya ya ini reaksi tidak bisa berlangsung berlangsung kalau potensial yang digunakan lebih dari area berarti ini reaksi mungkin berlangsung saya katakan mungkin karena selain voltase itu banyak faktor yang berpengaruhi bisa pH bisa bisa suhu bisa adanya pengadukan sama tidak jarak elektroda itu juga semuanya berpengaruhi ini semuanya kalau nanti bingung lihat youtube-nya saja ini saya upload ini pasti saya upload terus real ini kan hukum nerens terus yang bisa dihitung lagi seperti yang sebelumnya tadi parameter yang bisa dihitung lagi parameter yang bisa dihitung lagi itu ada W kemudian ada P ada W ada P kemudian ada apa lagi ini W kecil W kecil itu kan berat kemudian ada P ada W besar W besar itu adalah energi kalau berat ini berarti kan W sama dengan V kali I kali T per 96 500 W nya sama dengan voltasi yang digunakan berapa misalkan V nya itu kecil ini saya kalau waktu mensintesis itu voltasinya kecil katakanlah 2 volt i nya i nya itu dapat dari display alatnya juga biasanya enggak besar katakanlah 1,2 1,2 ampere biasanya kan di display nya di display alatnya ini misalkan power supply nya kemudian ini ada display nya ini puterannya buat ngatur voltase dan arus ini kan nanti keluar ini voltase ini arus ini voltase ini arus misalkan saja voltasenya 2 arusnya 1,2 ini kalau dimasukkan ke persamaan yang tadi W berat sama dengan I ET per 96 500 ya mata jadi I nya sama dengan 1,2 ini kan ar atau mr perubahan bilangan oksidasi punya nya siapa ya punya nya mnO2 punya nya mnO2 nah ini ya ini rasnya tadi mn ar nya mn itu berapa saya lihat tabel parodik dulu ya saya gak hafal ini 54,9 55 ya 55 mnO2 plus oksigen itu kan 16 oksigennya 2 ini per perubahan bilangan oksidasi ya perubahan bilangan oksidasi itu berapa ya kita lihat reaksinya tadi ya ya turun berapa tadi plus 7 ke plus 4 berarti kan 3 ya berarti disini tulis 3 3 ya kalikan T ya ya T nya katakanlah T nya sama dengan 20 menit ya elektrosintesis itu kan lebih lama dari elektroplating ya karena kalau sintesis itu kan dipertimbangkan juga dari sisi kuantitas dari partikelnya berarti 20 kalikan T second ya berarti kalikan 60 per 96 500 ya ini wes ini hitung ini berapa ini 16 kalikan 2 nah 32 255 bagi 3 29 29 kalikan 1,2 kalikan 20 kalikan 60 41 7 60 dibagi 96 500 ini dapat 0,43 27 5 gram nah ini gram partikel MnO2 ya kalau ada yang salah langsung aja ya nanti daripada salahnya ke bawah banyak malah repot ya kalau jadikan miligram berapa 432,75 miligram partikel MnO2 nah ini nah kemudian kita bisa menghitung apa lagi dari sini menghitung daya daya yang digunakan P sama dengan V kali I ya P nya berapa tadi 2 2 kalikan I nya 1,2 ya berarti ini jadi 2,4 ya 2,4 Watt Watt itu kan Joule per second ya energinya juga bisa dihitung ya bedanya bedanya gini kalau yang atas ini kan V kecil W kecil itu adalah berat yang didapatkan selama proses elektrolisis ya kalau W besar itu energi ya berarti V kali I atau langsung aja ini karena sudah kita hitung P nya ya maka P kalikan T ya 2,4 kalikan T nya 20 menit 20 kalikan 60 2,4 kalikan 20 kalikan 60 2880 Kak 2880 Joule nah udah ini 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 parameter standar ya yang bisa dihitung jadi ada energi yang dibutuhkan ada daya ada jumlah partikel yang terbentuk kemudian ada voltase real kalau kita ingin menghitung lain-lainnya sebisa misalkan gini ini kan reaksinya itu ada oksigen yang terbentuk berarti berarti berapa jumlah oksigen jumlah oksigen yang terbentuk ya bisa kan ya berarti kan stoichiometri saja ini MnO2 nya tadi dapat masanya kan bisa dijadikan mol ya coba aja ya parameter tambahan ya jadi parameter tambahannya itu adalah jumlah O2 yang terbentuk ini caranya gimana berarti kan kita cari dulu mol Mn O2 ya 0,43 275 275 ya dibagi MR nya ya 55 ditambah 16 16 klip 2 ya 0,43 275 dibagi 32 plus 55 87 jadi 0,43 32 75 bagi 87 0,00 49 7 mol O2 berapa mol O2 nya ini stoichiometri saja berarti kan 3 per 4 ya sama dengan 3 per 4 ya dikali 0,00 0,497 ya sama dengan 0,00 37 31 mol ya berapa banyak O2 yang terbentuk berarti masa O2 sama dengan 0,00 37 31 kalikan 32 MR nya ya sehingga ini dapat 0,11 93 8 gram nah wis ini para matertambang tempatnya banyak restri ya sampai sini ada yang ditanyakan sudah jam 3 saya mau tanya Pak ya yang mana untuk yang kesimpulan tadi jika misalnya yang lebih kecil sama yang lebih besar Pak ini kan untuk nilainya kan negatif Pak nah itu maksudnya lebih kecil itu apakah ketika nanti angkanya misalnya minus 1,7 volt itu itu reaksinya bisa berlangsung atau bisa oh ini maksudnya gini Mas nah ini kan ini tandanya ambigu juga ya ini maksudnya gini yang saya maksud itu ini kan aerialnya minus minus 0,63 ya artinya untuk untuk menjalankan suatu reaksi ya ini kan tidak boleh minus berarti kan yang minus itu bagaimana caranya dilawan agar jadi plus ya ya kayak resultan gaya gitu Mas berarti voltasenya yang digunakan untuk melawan itu harus lebih besar dari 0,6355 09 harus lebih besar dari itu ya maksudnya maksud saya itu gitu ya gimana Mas paham paham terima kasih Pak ya misalkan kalau voltasenya yang saya gunakan itu 0,5 volt reaksi elektrolisis ya bisa saja berlangsung tapi mungkin reaksinya akan berbeda tidak terbentuk MNO2 ya terbentuk apa nanti ya nanti sesuai dengan dovet voltanya itu nanti ya ada lagi yang ditanyakan Pak saya masih bingung yang key konsentrasi ion produk dan ion reaktan itu apa reaksi yang mana yang dilihat Pak oh gini reaksi yang terjadi di anoda maupun di katoda atau reaksi ini ya mbak reaksi ini nah ini kan pada katoda ya MNO4 min ini kan posisinya di sebelah kiri tanda panah ya berarti kan dia reaktan ya nah kemudian disini dia terbentuk H plus ya disini terbentuk H plus ya terbentuk H plus yang dia anoda ini dia terbentuk H plus maka dia ini apa namanya terbentuk H plus ini dia kan di sebelah kanan tanah panah ya maka dari itu dia termasuk konsentrasi produknya nah ini nah kemudian kalau konsentrasi H plus ya berarti kan dia syaratnya jadi ini ada syarat yang belum saya tulis ya jadi syarat pembentukan MNO2 dari KMN4 itu adalah PH sama dengan 1 ya kalau PH sama dengan 1 ya dikembalikan ke persamaan ini min lokosentrasi H plus itu kan ya jadi jadi konsentrasi H plusnya dapat 0,1 gitu gimana Mbak iya Pak sudah paham terima kasih ada lagi yang tanya saya ingin tanya ya yang mana di reaksi di reaksi totalnya Bapak kan boleh lihat reaksi totalnya Bapak ini boleh lihat reaksi total ini reaksi total atas lagi nah ini kan ada yang 4 MNO 4 min tapi di hasilnya itu nggak ada iya iya nggak ada bawah bawah oh ini kan disini kan 4 MNO 4 min iya nah tiba-tiba yang di yang selanjutnya itu nggak ada nggak ada 4 MNO 4 min ini kemana Mbak nah ini karena Knya saya masukkan Mbak di atas tadi kan terjadi reaksi ionisasi ini nah K plus ini K plus ini kan tadi kan digantikan oleh air digantikan berarti kan dia masih ada ya kalau masih ada berarti dia saya pasangkan sama KMNO4 saya pasangkan dengan KMNO4 komadmin jadi KMNO4 jadi kayak gini gimana Mbak bingung nggak ini ya jadi biasanya kalau di SMA kita kan nulisnya cuma berhenti sampai sini saja kan ya yang saya lingkar recording ini ya berhenti sampai sini saja tapi kalau ingin disempurnakan lagi ya misalkan semua unsurnya itu ditulis itu jadi yang bawahnya lagi yang pun yang kedua nah gitu ya sebenarnya itu saya ada satu contoh lagi ya itu tentang hidroksi apatit pembutuhan hidroksi apatit itu bisa saya saya hitung seperti ini itu bisa ya tapi ini waktunya sudah habis ya 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 ada lagi yang tanya ya kalau nggak ada saya kasih tugas ya saya kan belum memberi tugas sama sekali ya ya ini untuk semua rumusnya itu ada di slide saya yang minggu pertama dan minggu yang kedua itu rumusnya sama contoh berhitungannya sudah lengkap ya ini saya kasih tugas ini nanti saya upload juga sekalian di VLM-nya itu bisa lengkapi dengan video yang hari ini tugasnya itu cari jurnal tentang elektrokimia ya jurnal atau buku nggak apa-apa ya pakai buku juga boleh ya harus jurnal intinya itu ada ada reaksi elektrokimianya dan ada datanya ya jadi jurnal itu ada datanya datanya itu ada V ada I kemudian ada T kalau ada konsentrasi ya nggak apa-apa jadi biasanya kan ada konsentrasi bahan jadi misalkan konsentrasi bahan KMN4 yang digunakan mempunyai konsentrasi 0,1 molar ya misalkan kayak gitu konsentrasi bahan kan pasti disebutkan ya jurnal elektrokimia ya banyak ya nggak harus nggak harus elektrosintesis ya baterai juga bisa ya boleh baterai boleh elektrosintesis elektrowinding ya kemudian elektroplating ya terserah ya yang penting ada datanya dan bisa kita analisis ya analisisnya itu meliputi apa saja ya meliputi W atau berat ya berat ya ini berat berat yang terbentuk ya ya pakai W sama dengan IET per 96 500 itu lagi ada W kemudian ada apa lagi ada E0 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 ada E0 sel berarti ada kalau ada konsentrasi ya berarti ada E0 ada E0 kemudian ada P P itu daya ya kemudian ada W besar W besar itu energi nah terus ini tugasnya cari jurnal kemudian kalian analisa sama seperti coret-coretan saya yang hari ini nanti saya aku secepatnya ya biar bisa kalian kerjakan dikumulkan minggu depan waktu kuliah jadi sebelum kuliah kuliahnya jam 1 gitu ya berarti minggu depan jam 1 itu terakhir boleh dikerjakan pakai folio boleh pakai word boleh pakai excel juga boleh terserah ya cuma kalau dalam folio nanti kamu tangan foto kemudian kalian satukan dalam bentuk pdf ya dikumpulkan minggu depan ya upload vlm ya nanti linknya saya saya buatkan ya upload dvlm ya bisa dalam bentuk pdf word ya excel ya boleh ya untuk tugasnya ada yang ditanyakan halo nanti OTS yang mirip-mirip kayak gini ya 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 pasti saya saya gunakan kasus lain misalkan ya banyak elektrosintesis itu ya ini tugasnya saya anggap kuis ya wes saya anggap kuis kuisnya enak kan ya take home ya jadi dikerjakan beneran ya nyuntuh nyuntuh nanti kerjaannya sama nanti saya kurangi nilainya ya ini saya anggap kuis ya kuis itu 20% ya 20% nilai ya OTSnya itu 30% nanti enak kan ya take home waktunya satu minggu ya ada yang ditanyakan gak ada ya cukup ya kalau gak ada yang ditanyakan lagi ya sekian dari saya apabila ada kurangnya ada salah katanya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum terima kasih banyak pak Waalaikumsalam pak ya sama-sama terima kasih